angkatan laut merupakan sebuah kekuatan besar yang ada di dunia one piece yang kemudian kita kenal sebagai wajah militer dari pemerintah dunia sebagai tentara mereka di lautan sudah menjadi tugas mereka untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah dan masyarakat sipil dari serangan yang ada seperti dari bajak laut kekuatan yang mereka miliki juga tidak main-main untuk bisa menjaga kedamaian tersebut dengan kekuatan mereka yang besar angkatan laut bahkan menjadi salah satu kekuatan besar selain yongko dan juga pemerintah dunia dan dari semua angkatan laut para admiral terkenal sebagai yang terkuat dan yang selalu menjadi tradisi adalah akan ada tiga orang yang mengisi posisi sebagai admiral meskipun tidak ada informasi mengapa jumlahnya sendiri harus tiga orang berbicara mengenai masalah kekuatan para admiral terkenal karena memiliki kekuatan buah iblis yang sangat dasyat serta kemampuan haki hal ini bisa kita lihat dalam beberapa kesempatan seperti saat Kizaru menghabisi seluruh worst generation yang ada di Sabah Odi atau ketika perang puncak terjadi pasca timeskip posisi dari admiral mengalami perubahan dimana Sakazuki diangkat menjadi fleet admiral sementara itu Aokiji alias Kuzan memutuskan untuk keluar dari angkatan laut dan bergabung dengan kelompok Kurohige dan dua orang admiral baru kemudian muncul dan menjadi pilihan pihak pemerintah dunia mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Fujitora dan juga Green Bull ya secara garis besar kekuatan para admiral tentunya sangat kuat namun jika kemudian ketiganya bertarung siapakah kira-kira yang paling kuat? dalam ceritanya Oda Sensei selalu memperlihatkan bahwa setiap admiral sejauh ini memiliki kekuatan buah iblis berjenis Logia contohnya adalah Kizaru dan sebelumnya Aokiji dan Akailu juga merupakan pengguna buah iblis Logia namun dalam formasi admiral terbaru ini ada perubahan dimana Zushi Zushinomi milik Fujitora merupakan jenis paramesia sedangkan untuk buah iblis Green Bull masih menjadi misteri meskipun begitu berdasarkan dari kekuatan yang dia perlihatkan di chapter 1053 kemarin sepertinya buah iblis dari Green Bull juga merupakan jenis Logia bosku Logia merupakan jenis buah iblis yang paling langka yang memberikan penggunanya kemampuan untuk merubah komposisi tubuh mereka menjadi sebuah elemen alam selain itu mereka pun akan mampu untuk menciptakan dan mengendalikan elemen tersebut dalam chapter 1053 sendiri kita melihat bagaimana Green Bull memiliki buah iblis yang membuat tubuhnya bisa berubah dan menciptakan tanaman dan yang luar biasa adalah ternyata alasan mengapa kemudian dia masih hidup meskipun tanpa makan dan minum selama 3 tahun karena dia bisa mencuri nutrisi atau cairan dari orang lain atau benda itu merupakan salah satu kekuatan epic yang ada di buah iblisnya Green Bull mungkin akan ada perdebatan terkait hal ini namun dari apa yang kita lihat saat dia menyerang penjara Udon menggeprek tubuh king dan memor tubuh buntal queen sampai kering kerontang bisa dianggap sebagai sebuah elemen alam dari buah iblis tanaman miliknya dan hal ini tentunya menjadikan kekuatan Green Bull nampak lebih mengerikan dan jauh lebih nyata dibandingkan kekuatan para ati mirah lain seperti pengendali es, magma dan juga kekuatan elemen lainnya dengan kekuatan buah iblisnya Green Bull mampu mengendalikan lingkungan di sekitarnya dan bukan hanya itu, yang juga tidak kalah mengerikannya adalah bagaimana dia mampu menyerap cairan atau nutrisi benda dan juga orang lain hal ini tentunya tidak bisa admiral lain lakukan karena kekuatan yang mereka miliki hanya memanipulasi atau mengendalikan elemennya saja meskipun begitu, yang perlu menjadi catatan adalah secara garis besar kekuatan para admiral tetap sangat dasyat mereka adalah sosok terkuat di angkatan laut yang berarti bukan sosok sembarangan namun dari mereka bertiga, Green Bull sepertinya yang akan menjadi sosok terkuat karena kekuatan buah iblisnya yang mampu menyatu dengan alam kita nantikan saja ya bahwa sebagaimana aksi dan kekuatan lainnya dari Green Bull di chapter-chapter yang akan datang sip, demikianlah bosku teori kami tentang siapa admiral yang paling kuat yang kami sadur dari greenscene.co.id terima kasih ya karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax